Di upload oleh pemilik akun Facebook FV Windasari 9 Desember lalu, video ini tunjukkan ulah ugal-ugalan romongan pengendara pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan. Melawan arus dan merusak sejumlah kendaraan, menendang kaca spion hingga patah. Gak hanya itu, dari curhatnya di media sosial, FV mengaku dibentak dan bahkan temannya hampir ditabrak. Alhasil video ini langsung viral dan membuat netizen geram. Bukan pertama kali terjadi, September lalu, rombongan pengantar jenazah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan juga berbuat anarkis. Merasa jalannya dihalangi, mereka kemudian menganiaya seorang supir truk. Truknya pun dirusak, lalu didorong ke parit. Kesal dengan kejadian ini, warga sekitar tak tinggal diam. Gilgeran rombongan pengantar jenazah yang balik dicegat dan dirusak kendaraannya. Aparat polisi di lokasi tak mampu menahan amukan massa. Beberapa kali, aparat terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Terkait kedua kasus ini, polisi mengaku masih lakukan penyelidikan. Dan untuk kedepannya, setiap rombongan pengantar jenazah dipastikan dalam pengawalan polisi. Iling-ilingan apapun, kalau dilakukan oleh masyarakat, ini harus berjalan dengan tertib. Jangan mengganggu pengguna jalan yang lain. Makanya masyarakat, kalau ada rombongan, perkawinan, atau rombongan jenazah, minta pengawalan dari kepolisian. Pada dasarnya, semua orang punya hak yang sama untuk menggunakan sarana jalan. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993, pengendara dengan keperluan atau kondisi tertentu bisa mendapatkan prioritas. Termasuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulansi yang mengangkut orang sakit, dan iring-iringan pengantar jenazah. Namun bukan berarti kondisi ini jadi tiket gratis untuk berbuat semena-mena hingga merugikan orang lain. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.